Halo guys, kembali lagi bersama developer awam disini bagaimana kabarnya hari ini, semoga semuanya baik-baik saja ya di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita dari part-part sebelumnya buat teman-teman yang belum menonton, boleh klik tanda seru di atas untuk menonton video sebelumnya, agar mudah dipahami untuk video selanjutnya nah di video sebelumnya, kita telah berhasil insert data terus kita telah berhasil menambahkan validasi nah di validasi juga, di kolom NIPnya ada 2 validasi yang kita buat pertama, NIP tidak boleh sama dan NIP tidak boleh dari 9 karakter nah mari kita mulai codingan kita kita jalanin dulu php artisan serve nah setelah itu, kita coba cek database kita nah disini, nah sebelum kita mulai update update, fungsin update kita terlebih dahulu memanggil data untuk kita tepulkan di dalam web browser kita kita masukkan di page pegawai ini kita close dulu semuanya kemudian di view kita tambahkan page baru nama filenya kita buat pegawai pegawai.blade.php untuk tampilannya yang di indeks yang di indeks boleh kita copy terus formnya boleh kita hapus jangan lupa di save dulu kemudian di rootnya kita tambahin root baru untuk pemanggilan kemudian di page pegawai ini kita menampilkan data-data yang telah kita input oke rootnya kita ganti kemudian kita masuk ke page controller nya kita tambahin public function nah disini kita return view nya ke halaman pegawai oke jangan lupa di save kalau kita masuk ke slash pegawai itu berhasil kita berhasil menambahkan page baru bagaimana itu URL nya nah selanjutnya bagaimana ketika kita klik developer awam dia masuknya ke page insert ini kita coba buka inakbar kita di halaman home itu kita harapnya itu kita tambahin rootnya ke home kita kasih rootnya ke home rootnya itu kita dapat di name nya ya name home ini teman boleh lihat di sini kita tambahin rootnya namanya home kita lupa di save dulu terus di pegawai juga kita tambahin rootnya ke pegawai oke kita refresh dulu ops ada error katanya root root post gak tersedia root slash post gak tersedia ini pegawai nya benar coba kita lihat name nya pegawai oke benar di postnya kita kan katanya root post tidak ditemukan tapi kita refresh ketika kita masuk ke halaman home nya yang default form nya tadi itu gak ada katanya root post nya tidak terdefinisi tidak ditemukan oh iya disini selesai kita hapus kita tambahin lagi kita refresh oke berhasil kita refresh berhasil ketika kita klik pegawai dia akan masuk ke page pegawai kita cek lagi nah yang di halaman home kita belum nambahin root nya biar cepat ini ya kita kopas aja kopas masukkan ke dalam page nya index kita cek terus kita refresh lagi terus kita klik pegawai nya oke berhasil ketik ketik home pindah pegawai oke sekarang kita untuk tempat datanya kita pakai bootstrap lagi disini kita coba pakai kart kart aja jadi untuk menampilkan datanya kita pakai tampilannya kart ya kayak gini kurang lebih seperti ini aja ini kita kopas terus kita masuk ke page nya pegawai kita kopas di bawah ini kita rapikan nanti disini kita coba oke itu berhasil jarak atasnya enggak ada yang kita tambahin lagi kelasnya oke seperti kemarin itu mt5 press oke sekarang ada jaraknya yang itunya apa isinya coba kita ganti nah disini nanti kita akan tampilkan nama disini ini punya terus disini untuk departemennya nah nah untuk disini itu untuk tombol edit disini untuk tombol delete oke kita coba tambahin warnanya kita kasih btn btn primary kopas danger klikkan tip tuh oke dari mana dapatnya ketika kita buka bootstrap teman-teman bisa lihat itu button button dan disitu ada banyak warnanya primary secondary success nah teman-teman boleh lihat boleh cari-cari lagi dokumentasinya oke sekarang kita akan memanggil data dari database kita untuk menampilkan ke tempat page pegawai pertama kita pergi ke page controller nah di public langsung pegawai disini kita tambahkan variable baru teman-teman boleh ikutin lelah pegawai sama dengan table pegawai titik titik 2 all itu artinya kita memanggil semua data yang ada di dalam database pegawai jangan lupa teman-teman juga masukkan variable pegawainya dengan cara compact buka kurung pegawai dan di save nah kita pake ini dollar pegawai di beli lara file sendiri itu namanya for is itu munculkan karena kita telah menginstall plugin extension dari blade lara file blade snippet jadi kita enggak cuman tekan for dia muncul otomatis ini kita tambahin dollar pegawai S kita mau variable nya itu mau kita ganti apa boleh P boleh peg boleh pegawai terserah teman-teman mau ganti apa bebas tapi harus diingat nah itu kita saya coba disini pack aja jadi dollar pegawai itu didimisikan sebagai pack oke n4x nya kita kasih di paling bawah ini untuk metode looping namanya kemudian dollar pegawai ini untuk ngambil datanya kita pake itu kurung kurawal dua kali kemudian kita panggil dari database nya field nya ada nama oke kita kopas masuk ganti sini kita ganti lagi yang ini kita ganti juga jangan lupa di save ya mari kita coba tuh berhasil kan tapi ini kok kebawah ya looping ya coba kita rapikan sedikit biar dia ke samping home close till I get up time miss belly on our side kita buka speknya oh ini ketip panjangan width nya ketip width nya kelebaran maunya ini kita hapus kita tambahin dengan oke kita coba kita coba lagi panjang juga kita kecilin cukup lah kemudian disini kita coba tambahkan container terus row dalam row inilah kita masukkan college nya tuh berhasil oke udah rapi ya guys tapi jaraknya enggak ada ternyata table nya cuma kita kasih margin nya 5px cukup kali ya oops kepanjangan coba kalau md nya kita ganti yip oke guys udah rapi coba kita input data lagi oke hasil tuh datanya udah masuk terus langsung ditampilin sip oke hasil nah setelah ini kita akan dimana ketika tombol edit nya ditekan nah itu muncul pop up yang muncul pop up untuk tempat kita mengedit data di bootstrap diri ada nama itu modal kita klik modal kita cari nah ini tuh ketika ditekan ntar tombol edit nya munculnya seperti pop up kayak tadi ini kita kopas aja semuanya kita paste di bawah ini kita rapikan terus sedikit terus di tombol edit yang diatas kita kopas aja yang dari ini data toggle nya oke yang ini kita hapus jangan lupa di save coba oke berhasil tuh pop up nya udah muncul jadi kalau ditekan edit pop up nya muncul nah sekarang kita nambahin form nya form di dalam pop up nya untuk form nya nah letaknya disini form nya kita ambil yang dari index aja yang kemarin kita samain aja yang form nya ya ini kita kopas aja kita masukkan kesini ya kita rapikan sedikit action nya kita hapus jangan lupa di save oke ada masuk tapi form nya kekecilan coba kita perbaikin lagi yuk oke berhasil tapi jarak atasnya ketinggian oke berhasil sudah rapi lah cukup oke sudah rapi sekarang kita masukkan datanya di ketika itu depan tombol edit datanya muncul nah jadi kita pakai modelnya itu dipanggil berdasarkan id disini kita looping lagi modalnya kita looping jangan lupa data toggle nya tadi itu tambahin lagi ya guys gawai dan id terus disini disini di modalnya kita di id kita tambahin juga dot dollar data id jadi ketika edit nya ditekan otomatis dia mencari model dengan ad sekian nah kita coba cek lagi nah nanti ketika ditekan tombol edit form nya berisi kalau kita lihat ini di tombol edit itu sendiri tuh ada id nya 1 itu id nya kita berhasil menangkap id nya coba kita klik ini id nya 2 nah jadi setiap tombol edit itu id nya berbeda oke sekarang kita memasukkan data ke dalam value nya diganti kita ganti oke sip habis kita ganti oh iya button nya jangan lupa dihapus di save dulu kita coba lagi buka sip ditanya sudah siap ke panggil tuh datanya ke panggil jadi tuh mana guys oke berhasil sekarang bagaimana ketika ditekan di tekan tombol save ya berhasil di save kita tambahkan root nya lagi untuk root nya sendiri kita jangan pakai post kita pakai match saja karena di page pegawai kita ada dua metode itu metode get sama metode post jadi kita untuk melakukan update data itu kan harus post sementara untuk menampilkan itu get kita kasih match nya ada dua bisa get bisa post nah jadi kita edit berdasarkan id kita masuk kita buat metode baru di page controller dengan metode nya edit oke kita masuk ke page controller net letaknya ada di app controller tambahin public function edit terus dalam ini kita tambahin request dollar request koma id teman-teman bisa ikutin metode nya pos request request semuanya coba kita tangkap dulu datanya kita dardam dulu oke kemudian kita buka menu pegawai kita teman-teman jangan lupa tambahin section nya kita kita dapat dari mana data id kita buka root nya ini edit by id ini kita mencari url teman-teman teman-teman berhasil kita telah berhasil menangkap datanya tuh ditanya telah berubah Oke sekarang kita buat metode untuk mengupdate data sini dolar pegawai pegawai model pegawai where dimana ID sah IDnya yaitu diambil dari ID yang edit tadi update yang kita update tuh filenya apa aja kepas aja bercepat pagi ganti hai 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 kita return back tundrin direct make saya error ya ini komanya dihapus jangan lupa titik koma coba kita refresh lagi ada error ya coba kita lihat controller kita lagi errornya ada dimana Oh iya di sini komanya kita hapus kita ganti jadi tanda itu sama dengan lagi besar dari kita refresh lagi Oke berhasil tuh data yang berhasil berubah gimana coba kita edit lagi kita ganti namanya Oke berhasil sekarang tinggal nambahin pesannya coba yang lain dulu lagi yang berhasil sekarang kita tinggal nambahin pesan errornya pesan error of salah pesan berhasil kalau update-nya telah berhasil kita kasih flash message pesannya tuh update berhasil jangan lupa di save Oke Oh iya CSRF nya double kita hapus aja pesan errornya kita gun kita masukin di atas aja sih coba kita lain lagi Oke pesan update berhasilnya adalah berhasil terapi dulu Oke selesai coba kita update lagi oke oke nah teman-teman boleh cek kembali patch controller nya tuh ini kita update berdasarkan ID root nya juga teman-teman mulai lihat Oke kurang rapi ya kalau kita pakai kart Hai gimana kalau kita pakai table pakai table aja biar rapi jadi ntar tampilannya itu seperti ini nah seperti ini dan lebih rapi kan ini enak-enak liatnya juga enak kita coba cari table example bootstrap itu ada banyak nah ini sangat membedakan kita untuk untuk membuat tampilan-tampilan di dalam web register kita sangat membantu itu ada banyak table nya tuh untuk bentuk table nya kita tinggal pilih mau yang mana saya akan coba pakai yang ini tinggal copy aja yang kartunya kita 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 komentar aja ya guys nggak usah diambus terus temannya kita paste oke for each nya kita kasih ke bawah yang kita buat perulangan itu barisnya kita berarti ke bawahnya kita bikin oke hai 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 temen ganti namanya dan nomor ada nama ada Nip ada departemen kemudian Xen Xen itu untuk tempat hapus sama edit Oke mari kita coba lihat Oke udah masuk tapi kurang tuh satu lagi Hai kurang satu lagi kolomnya Hai temen dulu jarak atasnya Oke jaraknya berhasil ini kita hapus aja kita hanya butuh satu table satu roh kemudian dilakukan perulangan karena daporex terlupin terlupin aja kita kopas aja yang atas Oke pertemen Oke tinggal kopas Xennya kita kopas aja yang tadi tuh ini ada di atas jangan lupa di save guys sebelum memulainya kita save cek lagi Oke lebih rapi ya guys sekarang kita cek dulu di database kita bener nggak datang itu ada lima Oke berhasil ya sekarang kita tuh kalau kita akan di nomornya satu dilupi satu semua gimana caranya untuk looping satu berurutan laravel sendiri itu ada namanya it right iteration teman-teman boleh check jadi dia loop mulai dari satu pada banyak looping disitu looping indeks looping iteration kalau iteration sendiri dia mulainya loopingnya dari satu kalau indeks dari nol Hai cukup kita nambahin sini dollar loop iteration tadi save lagi tuh hasil guys kita edit Oke tanya berhasil berubah sip bagaimana kalau kita tambah satu kolom lagi tuh kita kasih ditambahkan tanggal klik nambah tanggal jadi kita tahu data itu kapan ditambahkan untuk tanggal sepeng jadi kita Hai memanggil data disini sudah ada nih di tablenya creative head tecuk menambahin dollar pack creative head to berhasil kan dia ditambahkan tanggal sekian tahun sekian cuma kita ganti berdasarkan di update terakhir kali Hai bagaimana kalau kita ganti format format tanggalnya tuh format tanggalnya ada banyak kolom laravel sendiri teman-teman boleh search di Google itu ada banyak untuk format tanggalnya teman-teman boleh cek boleh coba eh coba kita panggil ini nah ini kalau ini jadi dia one day sego nantar munculnya itu berdasarkan bukan tanggal tapi berapa lama dia di udah dimuji itu tuh di update empat menit yang lalu bahasa Indonesia nya tips one second ago tuh tuh teman-teman nyari di documentation untuk format tanggalnya mau seperti apa sering-sering baca documentation ya guys itu banyak cara-caranya disitu kalau nggak tahu artinya tinggal bersahabat aja sama Google Translate Hai gimana kalau kita kita buat itu kita ganti 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 jadi tanggal aja tuh ini tertampilan itu Hai tanggal bulan tahun Hai coba kita cek pakai ini face Ups ada error lagi Oh iya ini salah ini kita dead-endit coba kita refresh lagi Hai Oke itu berhasil coba kita emangnya kita ganti tulisan Oke 16 Desember Oke berhasil sip jadi ini berdasarkan tanggal terserah teman-teman mau kredit edit update titet ditambahkan terserah teman-teman boleh mau menampilkan berdasarkan di create tanggal berapa atau di update terakhir kali tanggal berapa Hai tuh format tanggalnya ada caranya cara-cara itu ada banyak terasa kita udah kodik selama setengah jam cepat cepat juga ya guys waktunya video selanjutnya kita akan buat function hapus tapi menggunakan sweet alert ini bagus nih untuk metode hapusnya itu punyanya java javascript sorry guys internet saya lebih lembut ini lagi lembut sweet alat 2 jadi ketika ditemui ditekan tombol hapus itu ada pop-up muncul yakin terhadap keterangannya yakin nggak ini mau dihapus kalau yakin tekan yes kalau enggak tekan close dulu jaringannya Oke ini ada banyak Hai tuh kita mau namanya kita mau pakai yang mana teman-teman mau pakai yang tampilannya seperti apa teman-teman nanti kita coba pakai yang ini tuh kalau berhasilnya telah muncul pop-up lagi tercukup paste itu aja ntar kita masukkan ke sini ketika tombol hapus ditekan dia muncul pop-up pop-up terus kalau yes nah ketika di tekan tombol yes Hai datanya terhapus hai oke guys Hai sekian dulu untuk video tutorial kita untuk proses update data memakai model dari bus drive Hai buat temen-temen yang ada kendala atau error boleh tanyakan di kolom komentar jangan lupa subscribe channel ini like comment dan share jika menurut temen-temen tutorial ini bermanfaat hai oke guys see you the next video ya bye-bye hai 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 hai